Siklus kebutuhan darah di Kabupaten Pati hingga akhir tahun 2016 tidak mengalami kekurangan yang cukup berarti dan masih relatif stabil Dalam upaya memenuhi kebutuhan kantong darah di Kabupaten Pati, PMI Kabupaten Pati mengakui ketersediaan kantong darah di Kabupaten Pati yang terendah di tahun 2016, yakni ketika bulan suci Ramadhan Safa Ati, Humas PMI Kabupaten Pati mengatakan, ketersediaan seluruh golongan darah di Kabupaten Pati masih bisa dikendalikan Namun pada saat bulan suci Ramadhan, kami cukup kesulitan memenuhi kebutuhan kantong darah yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan setiap tahun sebanyak 5% Ya, untuk 2016 ini kami bisa dikatakan untuk permintaan darah itu tergelung tercukupi ya, jadi lancar bisa tercukupi Semua itu berkat parti bisa partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pati Namun ada bulan-bulan tertentu yang mungkin kita tidak bisa mampu mencukupi, terutama di bulan Ramadan Dan di bulan Ramadan kemarin, kita Alhamdulillah 90% kita bisa mencukupi, meskipun yang 10% masih menggunakan donor keluarga Untuk darah-darah yang langka yang terjadi di PMI Pati ini, tidak hanya di PMI Pati, mungkin terjadi semuanya Itu apabila ada pengguna darah yang resusnya negatif Jadi karena mayoritas penduduk Indonesia itu untuk resusnya positif Jadi kalau ada yang butuh darah yang resusnya negatif, harus mencari yang sesuai dengan golongan resus negatif itu Untuk hari ini tersedia ada 750 kantong dengan rincian A 169, B 296, O 191, dan AB 94 Kita selalu mensosialisasikan betapa pentingnya darah bagi orang lain dan pentingnya orang mendonorkan darah untuk dirinya sendiri Jadi kecuali bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain Mungkin ada target untuk tahun berikutnya? Baik, untuk target di tahun berikutnya minimal kita harus sama di tahun hari ini Karena memang kebutuhan itu setiap tahunnya paling tidak ada peningkatan 5-10% dari tahun yang kemarin Sementara di markas PMI Kabupaten Pati sendiri telah mendapatkan gedung baru Yang mana diharapkan berguna untuk menembuhkan keinginan berdonor darah bagi masyarakat Oksan Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih